Baik, kita lanjut soal 62. Sebuah peluru bermasa M dilemparkan miring ke atas dengan sudut elevasi 45 derajat. Kita buat dulu diketahui. Miring ya, berarti disini 45 derajat, berarti V. Nah, otomatis disini nanti dia akan geraknya bentuk parabola ya. Berarti disini ada Vx, V0, cos theta, berarti V0-nya V, cos 45 ya. Langsung aja kita buat disini, cos 45. Berarti setengah akar 2. Nah, Vy-nya juga ya. Vy-nya berarti V0, sin alpha. Berarti... Ya, berarti itu V0, berarti V sin alpha kan setengah akar 2 juga. Berarti jadinya nanti ini dapat V setengah akar 2 V-nya aja ya. Nah, terus jika kecepatan awal peluru adalah V, besar perubahan momentum antara saat pelemparan peluru dengan saat peluru tiba kembali ke tanah. Nah, berarti... Nggak. Besar perubahan momentum saat pelemparan peluru dengan saat peluru tiba kembali ke tanah. Nah, jadi sekarang kalau misalnya disini, kan kita perubahan momentum itu kan nanti kita harus mencarinya Pt dikurang P0 kan. Pt itu kan berarti Mpt dikurang V0. Nah, karena dia ada 2 sumbu, berarti sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti kita cari dulu delta P, delta PX. Delta PX itu otomatis jadinya M, V, P, T, X dikurang V0, X kan. Nah, M-nya itu udah M aja kan. V, T, X-nya itu. Nah, V, T, X-nya itu kan tetap nggak berubah ya. Berarti tetap aja kita ambil sama dengan VX. Jadi, V, T, X itu sama dengan V0, X, ya. Jadinya adalah setengah akar 2V. Berarti setengah akar 2V dikurang setengah akar 2V. Berarti jadinya ini 0, ya, delta PX. Nah, delta PY. Delta PY itu kan sama dia M. Berarti V, T, Y dikurang V0, Y, ya. Nah, berarti M, V, T, Y itu. Nah, nilai V, T, Y itu karena dia itu kan. Nah, V, T, Y-nya itu nilainya kan nanti juga sama. Jadi, V0, Y. Nah, jadi V0, Y itu kan dia naik. Naik berarti negatif kan. Berarti minus. Minus. Nilainya sama, ya. Tapi, karena dia naik berarti dia nilainya minus gitu kan. Setengah min setengah akar 2V. Sedangkan kalau ketika dia turun, artinya itu kan dia positif ya. Nah, berarti positif. Besar perubahan momentum antara saat pelemparan peluru dengan saat peluru tiba kembali ke tanah. Nah, berarti pas kembali ke tanah, berarti kan dia ke bawah geraknya itu. Ke Y-nya kan. Nah, berarti dia V, T, Y-nya positif. Berarti setengah akar 2V. Nah, kalau kita masukkan ke sini, V, T, Y-nya kan setengah akar 2V. Dikurang min setengah akar 2V. Berarti jadinya ini kan positif jadinya ya. M sama dengan. Berarti jadinya 2 akar 2 per 2V. Atau sama dengan akar 2M kali V. Nah, delta P, Y, ya. Nah, karena besarnya yang ditanya, berarti delta P keseluruhan yaitu akar delta PX kuadrat ditambah delta PY kuadrat. Berarti jadinya akar 0 kuadrat ditambah akar 2MV dikuadratkan. Berarti jadinya delta P sama dengan, berarti ini dikuadratkan dapatnya adalah M kali V tetap akar 2. Jadi, ini jawabannya, yaitu yang C.